Halo, berjumpa lagi dengan saya Muhammad Azmi pada video kali ini saya akan masuk pada bagian controller home itu controller di awal pertama kali membuka suatu halaman project kita, jadi langsung aja masuk pada codingannya, ini saya minimized dulu saya tutup dulu, pada di controller kemudian home nah disini anda bisa lihat ada pemanggilan model-model yang terdiri block sampai slider yang nantinya berguna untuk menampilkan semua data di website project e-commerce professional ini, kemudian ada namanya disk data title nah di keseluruhan controller, seingat saya dia ada yang namanya title ini nah title ini gunanya apa? ketika misalkan anda buka di view front, karena kita main di home, di bagian front end dulu terlebih dahulu, nanti akan ada video untuk back endnya jadi pada bagian front ada yang namanya header, nah disini ada yang namanya title, dollar title, itu didapatkan dari disk data title seperti ini, nah kemudian data-data yang sudah kita siapkan disini disk data title hingga ke bagian total card navbar ini akan kita masukkan ke dalam view-nya yaitu dengan memanggilan disk load view nama lokasi view-nya dimana dan nama file view-nya apa kemudian kita masukkan disk data ini di dalam view ini seperti ini formatnya nah kemudian kita lihat disini ada yang namanya company data, company data ini berguna untuk memanggil atau menangkap data kita, toko kita yang meliputi kalau anda lihat pada database three company ada yang namanya company name, desk, kemudian hingga ke photo type ini nah kemudian anda bisa lihat lagi disini kita memanggil model, company model, get by company nah kita panggil dulu model-modelnya tidak bisa serta-merta langsung kita disk company model bla 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 jadi kita harus panggil dulu modelnya dengan perintah disk load model seperti ini kemudian kita lihat di model yaitu di folder model company model ada namanya get by company get by company nah ini dia fungsi nya di fungsi get by company kita melakukan perintah disk dbware id company sama dengan satu jadi kita akan menampilkan data company dengan id-nya satu jadi disini kan id-nya bisa anda lihat id-nya satu disini jadi kita akan menampil ataupun mengambil datanya disini dari tabel ini kemudian kalau anda lihat lagi pada bagian view di bagian head tadi di header ini ada yang namanya perintah php echo data php echo company data company name company data ini didapatkan dari company data disini jadi istilahnya aliasnya jadi kita ingin membuat alias ataupun nama yang bagaimana disini saya menyiapkan dengan nama company data oke kalau anda ingin merubahnya jangan lupa yang bagian disini anda rubah juga di headernya ini jadi jangan beda kalau beda nanti dia tidak akan tampil kemudian lagi ada yang namanya di pada header ini kita menampilkan name disini ada company datanya setelah itu saya tutup dulu disini ada namanya lagi product new data nah di product new data ini oh iya sebagai ajatan saya akan menjelaskan video penjelasan di tutorial ini per controller jadi kalau misalkan dalam satu controller itu dia cuma ada function index saja saya akan membuat hanya di bagian index tapi ketika misalkan dia ada ada function lain maka akan saya pisah videonya oke kita lanjut pada bagian disini product new data pada product new data anda bisa lihat di product model namanya get all new produk get all new home ini saya copy saya paste disini untuk dicari secara cepat nah kita membatasi jumlah data yang tampil itu sebanyak 8 barang saja kalau anda ingin merubahnya menjadi misalkan 12 tinggal ganti simpan kemudian dari fresh lihat di project maka dia akan berubah ataupun bertambah nah jadi total ada 4, 8, dan 12 kalau anda ubah lagi misalkan tadi 10 maka dekat tampil cuma 10 data saja nah oke saya kembalikan ini ke awal kemudian penampilannya itu ada di view folder home kemudian product new nah disini adalah pemanggilan view nya jadi anda bisa lihat ada namanya itu kita membuat suatu nama dengan produk terbaru dengan perintah kita berikan HR untuk memberikan garisnya ini saya reload dulu disini ada garis kalau bisa anda lihat kemudian lagi ini saya perbesar dulu nah ini ada garis disini di atas dan di bawah tulisan produk terbaru ini kemudian kita membuat baris baru jadi div cluster ini setelah kita ingin membuat suatu baris baru yang cuma yang di dalam meru ini saja yang akan ditampilkan jadi kalau misalkan saya inspect disini nah saya inspect ini ini saya ubah dulu tampilannya seperti ini nah pada bagian mana div class row ini ini slider kita sering deket nah ini slider ya oke skip dulu nah disini nah anda bisa lihat disini ada namanya div class row jadi yang kolom kotak ini saya yang dalam biru ini jadi dia khusus untuk menampilkan kolom ini sedangkan kalau misalkan slider dia punya kotak tersendiri seperti ini nah kalau kita tidak memberikan cluster apa jadinya ini saya contohkan saya hapus saya hapus kita simpan kemudian kita refresh maka yang terjadi dia akan tampil seperti ini jadi dia tidak rapi karena dia cuma membaca kolom seperti ini saja itulah gunanya kita membutuhkan class row oke kemudian kita membuat perintah untuk menampilkan data tersebut secara berulang kali tergantung data yang kita tampilkan berapa banyak kita menggunakan fungsi for each yaitu produk new data ini diambil dari sini seperti biasa kemudian kita buat aliasnya menjadi produk kalau anda buat juga menjadi produk new data juga tidak masalah oke yang jelas anda perhatikan namanya jangan sampai keliru ataupun tidak sama dengan yang apa anda atur pada bagian for each contohnya disini kita memanggil selak produknya karena kita membutuhkan nama apa namanya selak dari produk yang diambil dari tabel produk disini selak produk ada disini kemudian gambarnya jadi kita membuat suatu perintah baru misalkan ketika di halaman admin itu di bagian sini gambarnya jadi kalau misalkan kita selaku admin atau saya selaku admin tidak memasukkan gambarnya jadi nantinya akan tampil gambar defaultnya itu adalah gambar sebentar assets imagis kemudian mana nanti akan tampil adalah gambar no image png ini bisa anda lihat disini no image stamp dot png oke kalau yang no image saja ini dia akan ditampilkan pada detail produk kemudian kalau ini kan disini ada pintanya if empty produk foto jika gambarnya itu tidak ada di tabel produk ini pada field foto maka akan ditampilkan yang gambar kosong seperti ini no image stamp ini tapi kalau ada maka akan kita tampilkan dengan perintah image class scar.img top yang merupakan kelas ini merupakan bawaan dari si burser 4 kemudian kita akan memanggilnya juga memperintah base url lagi meletakkan lokasi di mana assets images product menanggil fotonya begitu juga dengan kita masukkan thumbnailnya karena di depan ini kita akan menampilkan gambar thumbnail bukan gambar aslinya karena nanti akan berpengaruh ke dalam kecepatan loading halaman di website kita ketika dia masuk ke dalam suatu barang kemudian dia mengklik ini untuk zoom maka yang ditampilkan ini adalah gambar aslinya bukan gambar yang sudah di compress ataupun yang gambar thumbnail oke kita kembali lagi sini tadi kemudian kita buat lagi yang namanya sebagai tetan div class card ini bisa anda temui nanti di user guide di buser 4 yang akan saya masukkan juga di project ini jadi di documentation yang dari namanya card card seperti ini nanti anda bisa lihat disini ada namanya card seperti ini jadi saya menggunakan card yang dari buser 4 ini codingannya div class card kemudian ada namanya card img untuk gambar card body nya bagaimana dan title nya juga ada oke kemudian seperti inilah codingannya yang mungkin bisa anda baca sendiri yang jelas kita pada bagian sini ada yang namanya fungsi character limiter yang dimana kita akan membatasi jumlah judul produk yang kita tampilkan contoh disini anda bisa lihat ada yang gambar titik 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 tiga kali ini merupakan fungsi yang di gener ataupun yang dihasilkan oleh character limiter kalau saya ubah ini menjadi 150 maka dia akan lebih panjang saya refresh nah kalau kita buat lebih panjang nantinya ketika anda memasukkan barang yang hurufnya itu lebih pendek maka dia akan menghasilkan seperti ini jadi kalau anda perhatikan disini ada yang garisnya yang sama antara yang si celana batik panjang dan celana batik celana ungu dia sama tapi ketika disini karena dia meluber istilahnya kepanjangan dia jadi tidak sama berbeda kalau misalkan di halaman ataupun di bagian mobile itu tidak masalah nanti dia tidak jadi masalah yang berarti tapi kalau kita di tampilan smart tampilan PC maka akan kelihatan tidak ratanya kita tujuannya untuk membatasi dari jumlah text yang tampil kemudian seperti biasa lagi kita menggunakan fungsi number format bawaan dari PHP kita akan memberikan tanda titik koma ribu seperti ini kemudian juga maaf number format ini digunakan untuk memberikan tanda koma sedangkan kalau yang dari database itu adalah 54.000 tanpa tanda koma ataupun tanda titik contoh misalkan saya buang formatnya ini saya simpan saya refresh maka dia akan naik disini jadi dia hanya angka saja tidak ada tanda atau simbol koma saya kembalikan begitu juga pada harga diskon kemudian ada tombol beli disini tombol beli disini kalau dia klik beli maka akan mengarahkan url yaitu seperti ini base url card buy kemudian produk id produk kita ambil id produknya sebagai acuan untuk memasukkan barang tersebut ke dalam keranjang belanja oke kemudian pada bagian blog new data sama saja pada disini blog new kita menggunakan lagi yang namanya saya coba saya coba produk produk oke disini saya sedikit rapikan di plus call ini saya masukkan seperti ini coba row oke saya masukkan disini ini tutup oke ini tutup sudah oke ini tutup ya sudah sama saya tanda masukkan disini oke itu yang cuma untuk lebih rapi saja dan mudah untuk dibaca kemudian apa namanya disini kita tidak menggunakan card karena memang bukan tempatnya untuk menggunakan card karena kita butuh untuk membuat dua kolom seperti ini jadi ini sebenarnya ada dua kolom satu kolom untuk gambar dan satu kolom lagi untuk keterangan judul kemudian siapa yang mengupload si blog tersebut dan kapan serta deskripsi hingga ke tombol selengkapnya kalau anda lihat strukturnya disini ada namanya call SM4 dan call SM8 4 merupakan gambar 8 merupakan keterangannya di 4 ini ada yang namanya menampilkan link atau URL yang bertujuan untuk ketika seseorang mengklik gambar dia akan masuk ke detail dari blog tersebut jadi tujuannya untuk menambahkan tag untuk ahref seperti ini yang isinya disini kita untuk menampilkan gambarnya seperti tadi apabila gambarnya ada maka ditampilkan gambar sebenarnya dalam format thumbnail begitu juga kalau tidak ada maka akan ditampilkan no image stamp ini kemudian saya masukkan juga biar sedikit api saya simpan pada bagian sebelahnya di kolom SM8 ini seperti biasa kita masukkan juga URL namun kita tambahkan lagi menggunakan fungsi kartalimeter kita ambil judul blog itu sebanyak 100 huruf saja kalau Anda menggunakan word limiter itu nanti dia kata bukan huruf kemudian kita menampilkan icon dengan fungsi i-class fa user ini yang merupakan bawaan dari si font awesome itu tag nya itu adalah fa user ini bisa Anda lihat nanti contoh font awesome itu di template apa namanya admin lte jadi admin lte itu dia sudah disediakan simbol dari font awesome bisa lihat seperti ini di anda buka ue elements icons disini anda bisa gunakan icon icon apa saja yang anda perlukan untuk mempercantai website misalkan anda ingin menambahkan atau mengganti menjadi eva anchor tinggal ganti saja user ini menjadi anchor anchor seperti ini kalau misalkan ball tinggal ganti saja menjadi bolt disini oke kemudian ini perintah untuk menampilkan siapa yang mengupload kalender seperti biasa disini merupakan perintah untuk merubah jadi kalau anda lihat pada bagian block di block kemudian anda lihat di bagian created ini ini kan formatnya date time kita akan menampilkannya hanya dalam format apa namanya tanggal seperti ini tidak kita gunakan untuk waktunya jadi kita buang bagian jam menit dan detiknya perintah seperti ini kita menggunakan fungsi date jfy ini kalau anda perhatikan saya copy kalau lebih mudah saya jelaskan langsung lihat di fungsinya date function hp jfy jmanage jd of the man without leading zeros jadi untuk menampilkan angkanya saja jadi harinya kalau f itu full textual representation of month january of march jadi kita merubah angka misalkan 02 kan februari dengan adanya kita menggunakan f ini berubah menjadi text jadi berubah menjadi februari bukan teks lagi bukan angka lagi kalau y jelas untuk tahun jadi kita lihat di sini bagian y atau digit representation of year seperti ini kondonya mana tadi nah seperti 2017 ini kemudian kita ubah str2time ini sebagai format default yang kita jadikan atau kita ubah str2time kita merubah fungsi dari yang si deadtime menjadi str2time kemudian digabungkan dengan adanya si fungsi dead ini jadi nantinya hasilnya akan menjadi tanggal seperti ini kemudian seperti lagi kita menggunakan character limiter untuk membatas isi bloknya biar tidak meluber lagi kemudian ada detail dari si bloknya itu selengkapnya kemudian selanjutnya adalah bagian kategori data di kategori data ini kita manggil lagi dari kategori model sebagai catatan kalau get all new home ini biasanya fungsinya sederhana contoh misalkan di blok tadi di model blok blok model kemudian saya minimize dulu jadi fungsinya adalah get all new home seperti ini nah fungsinya akan sederhana seperti ini data yang ditampilkan juga saya lihat menjadi 3 kalau Anda ingin merubah tinggal dirubah saja dan juga ditambah keterangan dis db order by perintah seperti ini disid disorder nah maksudnya adalah disini saya lupa menjelaskan pada setiap model kalau seingat saya di setiap model ada yang namanya public table id dan order tujuannya untuk mempermudah mempermudah kita dalam memanage si model jadi nanti ketika misalnya Anda tadi kan kalau Anda lihat di status get only hope kita cuma memanggilkan disid nah ketika misalkan Anda ingin membuat suatu model baru Anda tidak perlu lagi repot-repot mengganti di setiap function jadi Anda cukup saja merubah penamanya tabelnya apa id nya apa begitu juga dengan order jadi misalkan Anda mempunyai suatu model baru model komentar seperti itu Anda tinggal copy codingan ini Anda ganti saja nama blog ini sesuaikan dengan nama fungsin ataupun modul yang baru Anda buat jadi tidak perlu lagi merubah satu persatu dari fungsin yang telah dibuat di model ini jadi misalkan saya mempunyai ktk komentar saya tinggal ganti komentar pada tabel kemudian saya juga ganti komentar berikut juga dengan kelasnya disini jadi disini otomatis akan mengikuti pengaturan atau setting di bagian atas jadi id diambil dari id di atas tabel ini diambil tabel di atas ini begitu juga dengan order oke kembali lagi tadi disini ada kategori model get all kategori model get all get all nah fungsin ini sederhana dia memanggil semua data yang ada di tabel kategori oke seperti ini kategori data setelah itu namanya coba saya hapus sehingga saya terpakai enggak tidak terpakai jadi bisa kita hapus saja kemudian sebentar sebentar kalau itu tidak dipakai view pada navbar itu diambil dari mana oh ya oke sudah paham oke apa namanya pada bagian slider seperti biasa juga guide all home itu tidak saya jelaskan pada bagian model tapi saya akan selanjutnya pada bagian view nya saja home slider nah disini kita menggunakan kita menggunakan plugin tambahan dari si slippery kalau anda lihat dokumentasinya anda bisa lihat di slippery slider seperti ini responsive web apa namanya slider jadi dia sudah disediakan tinggal kita saja menggunakannya bagaimana atau mengaturnya disini sudah tersedia filenya kemudian cara menggunakan dan memanggil file-file tersebut kemudian contoh template nya seperti ini kemudian untuk javascript atau jquery nya juga seperti ini untuk contoh lain misalnya lihat di example seperti ini nah ini contohnya fitur bagaimana apa namanya seperti ini misalkan portofold juga bagaimana oke kemudian saya kembali lagi apa namanya mungkin tidak perlu saya jelaskan karena seperti biasa pada halaman ini tadi penjelasannya juga mirip yang jelas kita melakukan pergulangan untuk mengambilkan data selera tadi dengan fungsi for each slider data slider data didapatkan dari controller home seperti ini kemudian bagian kontak kontak ini untuk menampilkan data kontak yang di view mana kontak model get all pada bagian itu footer nah kontak disini seperti disini saya buat menjadi sama tidak masalah kemudian saya menampilkan nama nomor hp kemudian tombol untuk memasang apa namanya si form untuk pengiriman whatsapp jadi saya buat disini saja untuk penjelasan apa namanya cara mengirimkan form apa namanya atau mengirimkan pesan melalui tombol whatsapp yang kita lihat pada halaman front end halaman depan ini ada yang namanya form chat via whatsapp begitu juga ketika misalnya anda buka suatu halaman di sidebar ada customer service seperti ini tinggal anda nanti sesuaikan isi pesannya jadi perintah codingnya adalah seperti ini jadi kita membuat tag ahref lagi kita targetkan untuknya https api ini anda bisa lihat pada bagian send phone ini sama dengan dan tanda plus hingga ke paling belakang tanda kutip disini atau tambah tanda pada simbol pada panah ke kanan seperti ini merupakan bagian inti dari pesannya nah pesannya perhatikan lagi disini ada yang namanya high tanda persen 20 itu gunanya untuk memberikan spasi jadi perintahnya akan menjadi high gun saya minat dengan barangnya yang di website kalau anda ingin merubahnya tinggal anda custom saja yang jelas kalau tanda spasi itu diberi tanda dengan tanda dolar dan tanda persen dan angka 20 untuk memberikan tanda spasi oke nah kontaknya ini diambil nomor hp dari apa namanya database kemudian di sini merupakan tombol button setelah itu kalau kita lihat di control home itu ada apalagi total card navbar total card navbar itu diambil dari card model jadi di pada bagian card model ada yang namanya total card navbar nah seperti ini jadi kita menjoinkan dua tabel yaitu tabel pertama adalah transaksi dan tabel kedua adalah transaksi detail disini jadi kita join tabel transaksi kita ambil apa namanya transaksi detail itu di trans id sedangkan transaksi itu ada di id trans jadi berbeda terbalik tapi sama tujuannya kemudian kita buat spesifikasi user dengan menggunakan perintah where yaitu dengan user jadi kita ambil siapa yang sedang login jadi dicocokkan dengan siapa yang sedang login saat itu dan statusnya adalah sama dengan 0 karena kalau 0 itu dia belum selesai belanja tapi kalau sudah 1 itu tandanya dia sudah selesai belanja atau sudah check out oke kemudian kita tampilkan atau return nilainya dengan format 6 kita akan menghitung jumlah baris yang ada oke kemudian apa lempar atau dimasukkan ke dalam view ini nah kalau untuk view nya di total card navbar itu itu ada di bagian navbar keranjang mana keranjang keranjang nah ini adalah perintahnya php echo total card navbar langsung ditampilkan dari disini oke mungkin untuk penjelasan di bagian controller home cukup sampai disini sampai jumpa di video selanjutnya